Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan atau Kontras Pendesak Pemerintah untuk tidak memlokir akses data internet di Papua. Sudah menyampaikan secara terbuka maupun secara resmi ke Kemenko Info agar segera dicabut kebijakan kelambatan internet. Mengapa? Karena pertama, akar masalahnya kan sebetulnya adalah soal penegakan hukum untuk kaksus diskriminasi dan rasisme di Surabaya. Jadi seharusnya pemerintah fokus saja dengan menangani atau melakukan langkah-langkah penegakan hukum. Pemerintah juga kan menguatkan kebijakan dengan menambah jumlah pasukan. Seharusnya atas nama dan untuk kepentingan publik, untuk kepentingan transparansi dan seterusnya, akses informasinya semakin dibuka untuk menunjukkan buat pemerintah transparan dalam soal ini. Sekali lagi kami meminta pemerintah memastikan seluruh layanan-layanan publik termasuk layanan yang terkait dengan akses internet, listrik, yang memang menjadi kebutuhan dasar itu harusnya tetap bisa dijamin. Sehingga memang kami juga menyuruhkan kepada masyarakat kalau memang mereka mengalami kerugian-kerugian, baik langsung ataupun tidak langsung, akibat kebijakan ini mereka bisa melakukan pelaporan-pelaporan, kekagangan terkontras, kekantor LBH, YLBH, atau tempat-tempat yang lain untuk kita sampaikan ke pemerintah bahwa kebijakan ini sangat menurutkan masyarakat.